Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat efek poliscape Sebenarnya efek ini dapat dibuat dengan menggunakan software khusus Kalau kita mencari di Youtube bagaimana cara membuat poliscape Biasanya akan tampil tutorial membuat poliscape dengan menggunakan Photoshop Nah, tapi kali ini saya akan mencoba membuat menggunakan Corel Draw Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Poliscape sendiri adalah sebuah karya digital Mendesain sebuah foto di atas sebuah gambar Yang menghasilkan sebuah karya yang sangat indah Sebelum kita masuk ke materi desain kita Bagi teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan Silakan klik tombol subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan Terima kasih atas supportnya selama ini Baik, kita mulai Saya menggunakan Corel Nanti hasilnya seperti ini Nah, ini hasilnya Untuk membuat poliscape dapat menggunakan media lingkaran Kotak Bahkan persegi atau segitiga Nah, kali ini saya akan membahas Bagaimana cara membuat poliscape dengan menggunakan segitiga Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya Saya buat halaman baru di sini Saya klik tanda plus Akan tercipta sebuah lembar kerja baru Yaitu pack 2 atau pack 2 Di sini Langkah pertama Saya mengaktifkan polygon tool Ini polygon tool Saya masukkan 3 sisi atau 3 sudut Di sini Tekan tombol control Biar benar-benar sama sisi Tahan control Baru ditarik seperti ini Oke Sudah seperti ini Kita akan ciptakan sudut tumpul Seperti ini Nah, ini tumpul ya Tumpul Kita akan ciptakan sudut tumpul Saya tarik garis di sini Untuk memposisikan Kanan dan kirinya ini Pointernya saya ubah Menjadi Shape tool Saya zoom di sini Scroll saja Saya zoom Aktifkan Segitiganya atau poligonnya Ini sudah aktif ya Kita menambah titik baru Di sini Di sisi kiri dan sisi kanan Segitiga ini Dengan cara mendobel klik Dobel klik saja Dobel klik Sini double klik juga Oke Sudah seperti ini Zoom yang saya kecilkan Dengan menggunakan poligon Kita membuat segitiga ini Maka Akan tercipta titik-titik lain Di sudut-sudut yang lain ini Nah Akan tercipta seperti itu Nah berikutnya Sudut yang ini Yang paling atas Yang lancipnya ini Saya double klik Akan menghapus Titik Saya double klik ya Double klik di sini Double klik Otomatis Di sudut lain juga akan Terhapus Titiknya Maka terciptalah Sudut seperti ini Nah berikutnya Saya ubah pointer saya Dengan menggunakan Ini Kita menggunakan Prehand Saya ciptakan garis Di sini Klik di sini Sudut sini Klik di sudut sini Klik di sudut sini Klik di sudut sini Baru klik di sudut sini Dan di sudut sini Seperti itu Berikutnya Saya buat sebuah kotak Untuk mengetahui Lebar Garis ini Sama Kesini Jarak antara garis ini Dan ke sini Dan ke sini Saya membuat sebuah kotak Dengan menggunakan Ini Rectangle 2 Sebut kotak seperti ini Nah berikutnya Kotak ini Saya geser ke Saya Geser dulu Begini Saya geser ke sini Nah begitu Berarti saya akan Menciptakan garis baru Di sudut sini Atau sejajar dengan Sudut kotak yang paling atas Saya geser ke sini Double klik Untuk menciptakan sudut baru Ya double klik Akan tercipta Sudut baru seperti ini Atau tercipta garis baru Nah yang ini Saya geser ke sini lagi Ini saya akan Ciptakan lagi Garis di sini Di sini Jaraknya sama Antara ini dengan Di sini Berarti yang ini saya posisikan ke sini Saya tempelkan di sini Saya double klik Saya klik lagi sekali Sumbuhnya saya geser ke sini Yang ini Saya putar ke sini Nah tempatkan di sini Berikutnya Kotaknya kita geser ke sini Begini Klik garisnya ini Garisnya Garisnya ya Garisnya ini Kita duplikat ke sini Baru klik kanan Untuk menduplikatnya Nah seperti itu Yang ini Kotaknya Kita geser Atau kita Delete Kita hapus ya Nah kenapa Saya buat garis Seperti ini Saya ingin menciptakan Sebuah objek baru Seperti ini Saya akan mengambil Objeknya seperti ini Saya Akan menciptakan objek baru Dengan menggunakan ini Smart Fill Tool Warnanya bebas Misalkan saya ambil warna Kita abu-abu saja Seperti ini Saya klik lah di sini Klik di sini Klik di sini Klik di sini Dan klik di sini Seperti itu Berarti garisnya Kita geser Kita geser Akan tercipta Akan tercipta Berapa buah objek ini Satu Dua Tiga Empat Lima Lima buah objek Tapi objek Kelima objek ini Akan kita Well Atau kita gabungkan Pilih ini Tekan Shift Pilih ini Pilih ini Pilih yang ini Dan pilih yang ini Akan tampil kelompok shaping Seperti ini Baru pilihnya Well Untuk menggabungkan Kelima buah objek Menjadi satu objek Saya pilih well Well Cercitalah objek ini Nah Ini yang kita mau Yang lainnya gimana Kita hapus saja Ini tidak kita perlukan Ini kita Seleksi semua Baru di Delete Garisnya Klik kanan Delete Nah ini yang kita perlukan Berikutnya Kita Akan putar Atau kita Hilangkan dulu Garisnya Cara menghapus garis Gimana Pilih objeknya Bisa disini Pilih non Bisa juga disini Disini boleh Disini boleh Klik kanan pada tanda silang Klik kanan pada tanda silang Untuk menghapus garis Atau disini Oke Klik kanan Menghapus garis Klik kanan Oke Terinya sudah Tidak ada Nah berikutnya Berikutnya Kita akan putar ini Kita duplikat dulu Klik tahan Geser ke kanan Baru klik kanan Baru klik kanan Baru klik kanan Untuk menduplikat Kita putar Ini objeknya Yang ini Disini Mutarnya Saya geser ke sini Saya geser ke sini aja Oke Disini Berapa derajat Akan kita putar Saya masukkan 120 derajat Saya enter Oke Saya kasih warna Agak beda Agak hitam banget Nah gitu ya Kita posisikan disini Ini saya geser ke sini Nah posisinya seperti ini Berikutnya yang ini Saya duplikat lagi Kesini Duplikat Saya geser lagi Atau saya putar Menjadi 240 derajat 240 derajat Disini saya masukkan Enter Seperti itu Kasih warna Agak gelap lagi Biar agak beda Saya posisikan disini Nah Inilah hasilnya Kita sudah mempunyai Berapa objek 3 buah objek Terbentuk Seperti ini Gimana Sampai disini Mudah bukan Oke Berikutnya lanjut Nah Bagaimana membuat efek Seperti ini Nah Ini Kita harus mempunyai 3 buah gambar Yang berbeda Berbeda Caranya Gimana Oke Kita akan Buat Saya ketengahkan dulu Gini Saya ambil gambar Di Corel ambil gambar File import File import Ini Atau ctrl i pada keyboard Nah ini gambar-gambar Yang sudah Kita persiapkan Pertama Ambil ini Tekan ctrl Ambil ini Dan ini Kita import Letakkan gambar Boleh disini Besarnya Mono up tingginya Harus sama dengan ini Seperti ini Nah gitu Kita pisah-pisah ya Nah gitu Pertama yang kita masukkan Gambar yang mana Yang ini dulu Ini ya Pilih gambarnya Klik kanan Pilih power clip Klik disini Masuknya Sudah masuk Nanti baru kita edit Berikut gambar ini lagi Klik kanan Power clip Masuknya kesini Oke masuk Ini sama Klik kanan Power clip Masuknya kesini Nah seperti itu Tinggal kita Edit Saya zoom Gini Zoom Yang ini Posisi Mataharinya Kurang ke kiri Misalnya gitu ya Klik kanan Edit power clip Saya posisikan kesini Saya kecilkan sedikit Nah ini saya kecilkan sedikit Sekurang ke Kiri sedikit Nah ini sudah kelihatan Kalau sudah Klik kanan Finish Yang ini Kita atur posisinya Klik kanan Edit Ke sudut sini Nah gitu Kurang kecil Kita kecilkan Oke Gue usah ke sini Saya lagi sedikit Oke seperti itu Baru Klik kanan Finish Oke Dapet Yang ininya Produk Kita klik kanan Edit power clip Kita posisikan Begini mungkin Kita ambil Bagian atas Di sini Kalau kita ambil Mataharinya Nanti Yang sebelah sini Sudah ada Mataharinya Klik kanan Finish Nah hasilnya Seperti ini Tinggal kita ambil Background Sebuah gambar File Import Kembali Gambarnya Boleh ini Misalkan Diambil Atau yang ini Saya Posisikan Seperti ini Oke Kita pindah ke belakang Klik kanan Pilih order Pilih To Back OPEC Nah seperti itu Kita posisikan Sesuai dengan Keinginan Begitu ya Di tengahnya ini ada orang berselancarnya Nah jadi seperti itu Gimana Cukup mudah bukan Berikutnya cara Menyimpannya Nah cara Menyimpannya Pilih menu File Export Saya Letakkan disini Save as Tipenya JPG JPG ya Misalkan Saya kasih Nama Poli Skip Sudah diberi Nama Seperti ini Tinggal di Export Kalau mau dicetak CMYK Kalau mau Untuk Dipasang Di Desktop Atau hanya ingin Dilihat saja Bisa pilihnya RGB Saya pilihnya RGB Terus saya Oke Resolusi 300 Disini ya Resolusi 300 Kita lihat Pile nya Ukurannya 299 Kilobyte Disini Terus saya Oke Kita lihat Hasilnya Ini Nah ini Hasilnya yang baru kita buat Tadi Oke Nah itulah bagaimana Cara membuat Efek Poliscap Dengan Menggunakan Corel Semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like And share nya Dan jika Anda ingin Berlangganan Tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi Anda Yang belum berlangganan Jumpa lagi di Tutorial-tutorial saya Selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa lagi